Kelembagaan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, penguatan pers dan masyarakat sipil, supremasi hukum, pelembagaan partai politik, penyelenggara pemilu yang jurdil, dan menempatkan TNI dan Polri agar semakin profesional dan memiliki kedudukan yang setara sesuai dengan marwah dan sejarah pembentukannya, tugas dan fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 6. Rakernas lima partai telah mendengarkan suara arus bawah dari anak ranting, ranting hingga pengurus anak cabang partai, dan sebagaimana konsistensi sikap menjaga demokrasi, merekomendasikan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan untuk hanya melakukan kerjasama dan komunikasi politik dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen tinggi di dalam menjamin pelaksanaan agenda reformasi, penguatan supremasi hukum, dan sistem meritokrasi, serta peningkatan kualitas demokrasi yang berkedaulatan rakyat, guna peningkatan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 7. Rakernas lima partai mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Profesor Mahmud MD, dan tentunya kepada PDI Perjuangan. yang telah dipercaya rakyat memenangkan. pemilu legislatif tiga kali berturut-turut kepercayaan rakyat ini harus diwujudkan untuk memperbaiki tiga pilar partai struktural, legislatif, dan eksekutif sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik tidak berdisiplin dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi Rakernas lima partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia terima kasih telah menonton!